Indonesia memang dikenal punya segudang cerita mistis yang menyeramkan. Bahkan, ada banyak sekali karakter hantu yang menjadi mitos tua di tengah masyarakat hingga sekarang. Wewe Gombel atau juga disebut Nenek Gombel adalah sebuah istilah dalam tradisi Jawa yang berarti roh jahat atau hantu yang suka menculik anak-anak tetapi tidak mencelakainya. Konon anak yang diculik biasanya anak-anak yang ditelantarkan dan diabaikan oleh orang tuanya. Salah satunya adalah sosok hantu yang diberi nama Wewe Gombel. Hantu ini dipercaya masyarakat punya perawakan seperti wanita dan memiliki payudara besar serta menggantung. Cerita menakutkan yang sering mengiringi Wewe Gombel adalah soal aksinya yang suka menculik anak menjelang maghrib. Alasan itulah yang membuat banyak orang tua zaman dulu kerap menyuruh anaknya untuk lekas pulang saat sore mulai usai. Wewe Gombel disebut sebagai hantu wanita yang bunuh diri setelah membunuh suaminya. Wanita tersebut disebut tidak bisa memberikan keturunan sehingga sang suami akhirnya selingkuh dengan wanita lain. Oleh karena itulah alasan mengapa Wewe Gombel erat dengan cerita anak hilang saat maghrib tiba. Mitos yang beredar, Wewe Gombel akan membawa anak-anak yang diculik ke alamnya karena dianggap tidak memiliki rumah. Sebagian masyarakat percaya bahwa hantu Wewe Gombel sebenarnya berasal dari bukit di daerah Gombel, Semarang, yang dikenal angker karena menjadi tempat pembantaian saat zaman penjajahan kolonial. Namun dibalik cerita mistis soal Wewe Gombel ternyata ada makna yang dalam. Wewe Gombel menjadi peringatan bagi seluruh orang tua untuk lebih memperhatikan anak agar tidak keluyuran ke tempat berbahaya. Terima kasih telah menonton!